Oke guys, dalam video ini saya akan menunjukkan kenapa PC atau laptop Anda menggunakan banyak data Walaupun Anda tidak melakukan apa-apa seperti download atau browsing di internet Jadi, disini kita, Anda bisa menggunakan search di sini Research Monitor, Anda klik di sini Wait, saya akan menggunakan internet saya Anda mencari SVC House di sini SVC House X NetSVC Ini adalah program yang selalu menggunakan data kita Seperti program yang mengikuti beberapa update untuk kita Atau melakukan update seperti itu Correct me jika saya salah Apa yang akan kita lakukan adalah Untuk proses ini Dan... Itu saja Tapi, kadang-kadang program ini menggunakan lagi Maksudnya menggunakan lagi Maksudnya menggunakan lagi Beberapa kali seperti itu Jadi, saya akan menunjukkan satu hal lagi How to stop it for a long time Bukan jika kita mencari keyboard Ako Windows logo Ako Windows logo Ako R Ako R Ako Bersama Ako 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 You right click on it properties and You choose disable apply, okay So that's the program that do some updates like that even if we are not knowing it So if you want to update your windows you can do the same way to automatic enable it Okay, guys, that's it, and please click like or comment or share this video And don't forget to subscribe my channel if you want any other updates about how to and tutorial videos Thank you for watching. See ya